Action Baiklah setelah tadi kita belajar penjumlahan seperti ini dengan menggunakan benda dan anak sudah paham konsepnya sekarang saya akan langsung mempelajari penjumlahan ini dengan langsung menuliskannya di sini jadi seperti ini tidak menggunakan benda lagi tapi anak sudah bisa membayangkan seperti ini kita mulai dari ratusan ditambah ratusan puluhan ditambah puluhan karena puluhan ditambah puluhan ini dua belas lebih dari sepuluh maka kita taruh satunya di sini duanya di sini ya perhatikan sekarang satuannya 8 ditambah 5, 13 lebih dari sepuluh baru kita jumlahkan 6 sekarang kita coba soal berikutnya ratusan ditambah ratusan puluhannya ditambah puluhan sebelas lebih dari sepuluh sebelas ya perhatikan sebelas 8 ditambah 3 sebelas lebih dari sepuluh kita jumlahkan kita jumlahkan sekarang ini ratusan tambah ratusan puluhan tambah puluhan 13 13 satuan tambah satuan satu lagi saya kasih soal seperti ini seperti ini seperti ini misalnya ratusan tambah ratusan puluhan ditambah puluhan 10 juga seperti ini ini dituliskan satuan ditambah satuan latih latih anak dengan berbagai macam soal setelah mereka paham dan terbiasa mereka tidak perlu lagi menulis seperti ini mereka pasti akan langsung ke sini jadi hanya mereka bayangkan ya untuk yang masih belajar bisa dengan seperti ini dulu tapi nanti dengan sendirinya dengan latihan soal yang banyak akan langsung seperti ini selamat menikmati selamat menikmati